Jangan dulu, pengen sama Shofila coba. Sekarang? Cuma dia udah keduluan nyanyi lagunya Dewa. Jadi aku enggak, janganlah. Udah keduluan nyanyi lagunya Dewa, semuanya. Emang kenapa? Itu kan dia nyanyi. Jangan, harusnya ada nyanyi lagu riff dulu sama saya. Cita-citanya itu. Ada bagian rapnya, gue bilang, No, itu bukan saya, saya enggak bisa. Saya enggak bisa nge-rap. Ya nge-rap itu susah banget ya. Tapi rap yang lain mungkin ada bisa. Apa itu rap yang lain? Rap me. Rap me, my friend. Itu ngomong-ngomong gue maksudnya. Ini kode-kode ya. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya waktu itu ya. Sehari itu saya bisa merauk enam panggung. Semua pula. Enam panggung dikali berapa tuh? Cari udah gaji berapa? Istirahat dulu dua minggu. Tidur. Hahaha. 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 Welcome back to Citing Day bareng Atin Simon. Hari ini bertepatan tanggal 25 Desember. Sebelumnya mengucapkan selamat hari Natal buat yang merayakan. Ya sebentar lagi tahun baru. Itu. Jadi untuk Citing Day hari ini. Itu sepertinya beda dari yang lain. Jadi pengen karaokean gitu. Ada kita tempat pilih di daerah Senopati. Namanya Bond. Kita mau karaoke disitu dengan bintang tamu. Bintang tamunya adalah penyanyi. Kemarin Elo. Sekarang Andi Rif. Mau nyanyi-nyanyi bareng sama ngobrol-ngobrol bareng beliau. Kebetulan aku ngefans banget loh sama Andi Rif. Jadi sekarang kita jalan menuju Senopati. Tempat karaoke bersama Andi Rif. Yang pasti aku juga akan punya kuasa. Andai ku jadi raja. Mau apa tinggal minta. Tunjuk sini. Tunjuk Senopati. Wey wey. Si Rito masuk jangan kelamaan gue. Oh Andai ku jadi raja. Punya uang. Punya harta. Yang pasti aku juga akan punya kuasa. Eh. Andai ku jadi raja. Seratu dong. Diangkat, diulurkan, dikelilingi bawahan. Dan orang-orang suruhan. Nikmatnya jadi raja. Dengan menjentikan jari dan lambayan. Dengan makan. Eh kok mulai serat nih suaranya. Wah dipayangnya gimana sih di penyanyinya. Aku hanya orang biasa yang selalu dijadikan alas kaki para sang raja. Aku hanya bisa menahan dan melihat. Dan membayangkan dan memimpikan. Untuk menjadi seorang raja. Andai ku jadi ratu. Oh ih kliriknya. Oh ratu. Aku mau jadi ratunya Kang Andi. Asik. Kamu single kan sekarang? Hari ini single. Halo Kang Andi. Halo Kang Andi. Halo. Ya ampun. Kita mau karaoke hari ini. Iya. Jadi cheating dia ini gak makan-makan. Tapi karaoke juga. Iya. Saya terlalu suka orang yang jarang karaoke. Makanya. Masa? Karena karaoke tuh kayaknya lebih capek nyanyinya daripada di panggung. Masa sih? Bener. Kayak gak bisa ngontrol suaranya gitu kalau lagi karaoke tuh. Oh. Yaudah kita kawan-kawan manggung bareng ya. Iya. Gue cocok gak dari jadi ini? Backing vokal. Oh iya ya. Gak bisa pakai makin. Pecah langsung. Tuh kan ada. Lucu loh ada stand itu ya. Iya. Iya. Gitar. Nyanyi. Sendiri. Mengolah vokal sendiri dengan itu. Oh. Dengan itu tuh apa maksudnya? Dengan itu tuh. Yang di samping maksudnya. Dengan itu. Dengan piano. Dengan gitar maksudnya. Oh. Iya. Eh Kang Andi thank you banget hari ini. Gue dengar kan lo lagi ini nih apa. Abis manggung banyak banget nih. Istirahatnya baru hari ini ya? Belum. Belum istirahat. Tapi ini gak istirahat justru ya. Enggak kerja juga nih. Dikerjain banget. Dikerjain banget. Mau istirahat. Diculik Atin. Kata manajer saya. Di. Ke ininya Atin. Ke podcastnya Atin. Oh. Kan mau istirahat. Gak boleh. Karena dengan surat apa. Nama Atin langsung. Eh yang lucunya waktu itu pas. Kangan di main di okrum ya. Ada di Sanopati. Di daerah Sanopati. Udah gitu Kang Andi apa. Kang Andi yang minta foto ke gue. Katanya gue nge-fans sama ini. Kebalik ya. Gila gue tersanyung banget tuh. Hah? Kok gue sih? Iya dong. Kok fotonya gak dipajang sih? Kan kita udah foto berdua. Kan lu minta foto kan? Panjang dong. Oh yang kita panjang gak ber-4 ya. Yang sama siapa? Iya sama Sandy. Sandy, Sandora, Magalu. Besok. Ntar kita bikin sekarang foto yang lebih. Kayaknya kemarin loh kita foto udah pada burung matanya. Situ. Sini enggak. Makanya sadar waktu Kang Andi bilang. Ayo foto dong foto. Malah Kang Andi minta foto. Gue jadi langsung. Thank you banget loh Kang Andi hari ini. Sama-sama. Kita ngobrolnya kita santai aja deh. Biar Kang Andi sekalian istilahat. Kang Andi kan lagi banyak kerjaan ya sekarang ya. Eh bukan sekarang juga. Dari dulu emang banyak kerjaan. Manggung terus ya. Jadwalnya emang mulai padat lagi. Oh iya. Karena setelah ini ya pandemik ya. Iya. Setelah 2 tahun tengkurap kemarin gak ngapa-ngapain. Sekarang baru mulai normal lagi ya. Balik lagi kayak dulu. Cuan sekarang datang. Yes. Yes. Mantap. Wah. Apa kabar Covid gitu ya. Bye bye. Tapi itu pernah kena Covid gak? Tidak. Sampai hari ini tidak dan jangan. Hebat banget. Hebat. Tidak. Saya selalu. Apa? Sehat walafiat. Olahraga ya? Olahraga. Apa olahraganya? Cuma berenang sama sepedahan yang boleh. Begitu aja. Emang kenapa? Ada masalah. Kalau olahraganya kok ketawa sih. Berenang sama sepeda? Bagus sekali. Ya sepeda. Saya sepeda sama. Ya berenang. Itu yang rutin itu aja. Berenang tuh. Untuk menjaga. Stamina. Stamina dan apa? Pernafasan. Oh iya. Penyanyi kan harus jaga itu. Kalau sepeda hanya buat fun aja. Bisa sambil olahraga. Bisa sambil keliling-keliling. Ngelihat-ngelihat amalah. Kemana-kemana gitu. Cuci mata lah ya. Cuci mata. Cuci mata. Ngelihat. Berenangnya nggak di laut tapi kan? Berenangnya nggak di laut tapi kan? Cowok matre. Berenang di laut dibuang ke laut. Itu cowok matre. Udah nggak kuat. Berenang di laut sekarang. Ngikut arus. Kalau dulu. Zaman dulu ngikut arus. Zaman dulu saya. Sekarang udah nggak bisa ngikut arus ya. Zaman dulu saya termasuk gila laut beneran. Saya belajar. Sempat belajar. Surfing. Snorkeling. Free dive. Itu yang ke bawah itu sampai sempat pecah gendang telinga. Gara-gara salah masuk ke dalam. Itu. Tapi sampai era-era orang teman-teman pada sibuk diving saya udah selesai. Udah nggak mau lagi. Karena sudah punya masalah dengan gendang telinga. Masalah. Tapi sekarang udah ber. Udah ini ya. Daripada rusak dendang telinga. Saya nggak bisa ngontrol suara. Nanti nggak bisa nyanyi. Oh tapi berarti nggak sempat pecah dong. Sobek aja. Sobek ya. Tapi bisa bener ya. Bisa. Sobek dan sakitnya minta ampun. Oh gitu. Itu robotnya cukup lama juga. Gila tuh berisik banget kayak nginging. Naik pesawatnya sakit. Pas pakai earplug gitu. Kalau meletih handband dengerin suara simbol. Aduh. Sakit gitu gitu. Oh. Tapi ya sekarang udah hindari adil olahraga yang ber. Apa. Soalnya beresiko gitu. Beresiko. Kurangin. Jadi sekarang berenang. Dan bersepeda saja. Berenang. Eh sepeda juga bahaya juga Kang. Dokter. Sekarang banyak copet. Oh salahnya nggak ada sama. Banyak. Banyak apa. Iya kan. Di jam rakyat lu bye-bye loh nanti. Tapi bersepeda kayaknya selalu grup gitu. Sama teman-teman. Nggak pernah sendiri. Paling minimal ya lima orang. Tiga orang gitu. Sepedanya apa? Sepeda mini apa? Ini lucu loh sepedanya apa. Apa? BMX. Oh seriusan? Iya. Aku tuh suka BMX. Oh jadi mainnya agak nungging gitu dong. Suka kalau mau ngebut kan mesti badannya diangkat. Iya. Mesti berdiri. Seriusan emang? Seriusan. Iya. Karena aku tuh lebih suka BMX tapi yang era-era old school BMX. Tahun 70, tahun 80 gitu. Yang rare gitu sepedanya lah. Yang klasik adik. Rare. BMX tuh biasanya anak kecil. Itu bukan rare lagi kali. Penggunanya rare. Penggunanya yang rare sepedanya biasa. Udah tuwi-tui gitu kan. Mainnya BMX. Tapi baik-baiknya kan bisa bela diri juga gue denger-dengar. Bela diri. Maksudnya bela diri ya sebagai laki-laki dulu ya. Orang tua saya selalu bilang laki-laki harus olahraganya harus ini, ini, ini. Jadi saya dimasukin lah dulu ke perguruan Pancasila dari kecil tuh. Ke berbagai, saya sempat nyobain karate, penca silat yang lama. Akhirnya cukup lama juga sampai kuliah, sampai jadi tingkatan pelatih dulu saya. Berarti kalau silat itu ada ban-ban gitu nggak sih? Ada. Ban jarak bukan? Ban dalam. Ban dalam. Oh jadi dulu sempat sampai jadi pelatih. Terakhir saya memutuskan untuk tidak lagi aktif di situ. Dan kalau di dalam dan, mungkin dan dua masih pelatih dua. Saya selesai di pelatih dua. Nah kalau silat itu dan ya? Enggak. Bukan kan? Hanya sabuk-sabuk sampai di era silat saya ada silat penca silat tenaga dasar. Mungkin setelah itu tingkatan sabuk, pelatih, baru master. Setelah itu. Saya baru sampai pelatih dua, saya sudah selesai. Itu pakai tenaga dalam juga nggak sih belajarnya? Iya. Dibilang tenaga dalam bukan ya, dibilangnya tenaga dasar. Itu dibilangnya tenaga dasar. Jadi kita mengolah pernafasan untuk membentuk kekuatan di tubuh gitu. Kekuatan dalam power pukulan, kekuatan menahan pukulan, seperti itu. Jadi pecah silat tenaga dasar itu intinya sih yang simpelnya seperti itu. Memantapkan serangan sama tahan menerima serangan gitu. Itu zaman dulu. Bisa mental gitu nggak orang? Oh itu kayak ini ya? Kayak merpati putih? Ya mungkin itu ada ya. Beda bela diri lainnya. Itu bukan itu ya? Kalau silat. Bukan hanya harus beri kontak aja. Itu zaman dulu. Sekarang mah udah pensiun. Tapi gerakan masih ada dong? Kita kan ada. Gimana? Oh ini mah yang lain lagi. Gitu. 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 Gitu lagi. Gucu juga ya. Pengen lihat gimana sih. Tapi sambil duduk bisa nggak silat sambil duduk? Sambil duduk kok. Aduh. 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 Sambil duduk. Kayak begini. Kayak begini. Misalnya hati pelan. Mau pukul saya. Serang keren. Kayaknya saya gitu. Gucu. 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 Anjingnya. Anjingnya. Satah. Oh gitu. Jadi ditangkis. Gucu. Sakit juga. Maaf Pak. Enggak. Gucu. Pulang gimana nih gue pulang. Duh jangan. Eh thank you loh Kang Angdi hari ini. Mau datang ya. Terus. Ini dong kita sambil minum-minum ya. Iya. Hah. Ini tadi gue udah habisin setengah. Kang Angdi. Masuk sini. Masuk sini. Perlu es nggak? Enggak. Saya anti es batuk. Bukannya anti mainstream. Anti es batuk. Karena es batuk. Buat saya mengganggu. Penggorokan saya. Penggorokan. Suka serak. Suka tiba-tiba batuk-batuk. Kalau kena es batuk tuh. Iya. Tapi ini Kang Angdi termasuk orang yang legend ya. Kalau bisa dibilang ya. Iya nggak sih. Iya dong. Iya dong. Andi Rif. Nggak ngerti apa mungkin. Legend. Apa istilah legend itu pengertiannya seperti apa ya. Orang lama ya. Nah itu. Orang lama yang maksudnya masih mempunyai karisma. Orang masih mau dengerin Kang Angdi nyanyi. Iya kan. Ya living. Orang bilang kan living legend. Living legend. Orang masih ada. Mungkin itu. Iya kan. Jadi kerasa tua kalau dibilang legend. Ya nggak juga. Legend nggak selamanya udah tua sih. Tapi kan udah tua bukan cir. Udah tua. Iya kan. Umur berapa sekarang Kang Angdi? Kalau boleh tahu. Sekarang. Boleh nggak sih nanya umur. Sekarang. Sekarang. 27. Dibalik ya. 72. 27 tahun yang lalu. Saya 27. Oh. Jadi dikali 2 deh tuh. Berapa tuh. 54. Sama seumuran ini berarti. Yang di rumah. Cheers. Buat kesehatan Kang Angdi. Sukses terus ya kan. Nantin berapa. Nantin. 22 tahun yang lalu. Jadi dikali 2. Kali 2. Kali 2. Beda 11 tahun kita. Sama-sama yang di rumah juga. Enggak 10 tahun. Oh gitu ya. Iya. Ya udah kan kita hari ini sama-sama single. Jodoh jadi ketemunya di sini. Lana udah sama robek-robek ya kan. Baju hitam putih. Iya. Ntar anak kita sebenarnya abu-abu bajunya. The grey. Aduh-aduh. Terus. Ini kan kayak ini. Gue bilang. Ya legend tadi. Living legend. Tapi lu pasti lu ada ini dong. Yang meng-influence lu selama ini. Lu menjadi sekarang ini ya kan. Ya pasti. Era saya menyukai musik kan mulai dari. Dari SD udah suka musik. SD saya sudah juara nyanyi di sekolah lah. Antara sekolah di Bandung itu saya sempat jadi. Sebagai juara-juara gitu. Era mulai suara berubah. Puber gitu. Mulai. Sudah ngebas-gebas gitu. Mulai seorang sudah bilang mulai beger katanya gitu. Beger. Mulailah menyukai musik-musik yang aneh gitu. Musik-musik yang saya beli. Kenapa musik rock di era itu. Aneh itu apa tuh? Ya aneh mungkin di usia. Pada saat itu teman-teman saya tidak mendengarkan lagu-lagu yang saya dengar gitu. Tapi saya mendengarkan lagu-lagu yang buat mereka adalah aneh. Unik gitu. Jadi bukan aneh. Ajaib mungkin ya. Orang lain mungkin mendengarnya The Beatles, The Rolling Stone. Tapi saya tuh lebih cenderung dengerinnya David Bowie. Apa ya eranya Pink Floyd yang sebut Yes. Apalagi ya itu era-era musik. Tahun 70-an, 80-an yang saya, eh 70-an. Sudah kedepan-kedepan ya. Kalau itu kan 60-an gitu ya. Di angkatan yang sama cuma jenrenya berbeda yang saya dengerin tuh gitu. Jadi seperti ini. Jadi mungkin kalau ditanya siapa yang influensinya adalah salah satunya ya David Bowie. David Bowie itu buat saya kayak, dia tuh bukan manusia. Dia tuh alien, kayak alien. Ya aneh, musiknya aneh. Orangnya juga. Orangnya angining. X-entry kalau manggung gitu. Sampai itu. Terus di era-era musik 90-an alternatif saya suka dengan Scott Whelan dari Stone Temple Pilot. Sayangnya orang itu meninggal. Meninggal ya. Udah mati. Meninggal apa mati ya di bidangnya? Meninggal. Kalau orang itu meninggal. Kalau mati binatang. Rasa mati. Kalau mati rasa iya. Mati rasa. Mati meninggal enggak kan. Eh, rasa meninggal enggak ya. Rasa meninggal. Rasa meninggal. Ya, style panggungnya. Karena saya tuh selalu dari awal menjadi penyanyi profesional selalu memikirkan stage act di panggung, kostum. Itu tuh adalah hal yang harus saya pikirin gitu. Jadi orang nonton jangan cuma, Cuma suara doang untuk mencariin gitu. Jadi ada stage act-nya. Ada kostum yang menarik gitu. Dan itu dari David Bowie saya dapet itu gitu. Ella glam rock-nya mereka. Dari Scott Whelan saya dapet Aksi panggungnya yang bandel banget di panggung gitu. Bukan bandel di belakang panggung ya? Itu hanya sebagian orang yang tahu. Oke. Iya, pantesan nih. Ada apa namanya? Kan kalau lo nyanyi tuh ada apa nih? Scarf ya? Terus gaya lo. Gaya lo tuh gimana? Gaya. Tapi seksi lo. Iya, lo kalau bikin haci. Iya, haci. Haci. Tapi ya lo gaya si Kang Andi tuh ini apa, ciri khas ya? Hmm. Ada ciri khas ya dong? Iya. Tapi itu juga datanya tiba apa, Saya tidak pernah mengkonsepkan itu untuk terjadi gitu. Itu berdasarkan proses jam terbang tiba-tiba kebangun gitu. Kebangun. Dan emang mungkin gayanya Kang Andi gitu kali dulu ya? Iya. Sekecil. Kecilan, gak bisa diem. Karena di atas panggung. Gak apa. Padahal badannya zaman dulu saya kerempeng banget tuh. Tapi energinya luar biasa. Kata orang itu gak tahu saya dapat. Makannya banyak. Makannya banyak gak tahu jadi apa. Gak makan jadi daging. Tapi kalau saya udah di atas panggung tuh kayak kesetanan gitu. Maksudnya kesetanan tuh kayak ada sesuatu yang menyuntik saya untuk merasuki tubuh saya untuk melakukan hal-hal yang tidak di luar si Andi di luar belakang panggung gitu. Di depan beda itu kenapa tuh? Emang pembawaan atau emang lepas aja gitu. Karena emang apa jenisnya kan di belakang stres. Di depan akhirnya bisa dikeluarin begitu. Kayaknya itu lebih cocok loh. Lebih cocok. Bisa ngelakuin undek-undeknya semua di panggung. Turun stres lagi saya. Terus lagi. Enggak. Cuma berpikiran sebagai entertainer yang profesional ya harus kita memuaskan semua orang yang sudah datang menonton pertunjukan kita. Kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Itu aja sih. Tapi waktu zaman dulu SD katanya kan udah mulai nyanyi. Itu nyanyi apa dulu SD? Ingat nggak? Bandara Merah Putih bukan apa Indonesia Raya. Saya lahir besar di Bandung. Saya orang Sunda. Jadi? Jadi lagu Sunda. Oh iya lagu apa waktu itu? Waktu SD nyanyi. Saya juara lagu Pupuh Sunda. Jadi Pupuh tuh lagu Sunda tuh ada sekitar kalau nggak salah 16 lagu Pupuh. Saya harus hafal ada Kinanti, Dandanggula, Sinom. Maksudnya lagunya Pupuh? Eh Pupuh itu lagunya Pupuh. Pupuh tuh lagunya Pupuh. Jadi lagamnya tuh beda-beda ada Kinanti, Dandanggula, Sinom, apalagi banyak banget lah. Jadi saya harus hafal itu. Jadi itu ada kejuaraannya di Bandung. Saya juara. Kayak lagu gini. Mesat ngapung tileleti, babaku ngapung ngapeting, kalayang, kalayangan, yang anu amis amis. Ternyata rocker bisa bahas lagu Sunda ya. Iya. Kan lagu Sunda tuh kan ada cedok-cendoknya juga ya. Iya. Cengkok ya. Bukan cedok ya. Bukan cedok ya. Iya. Berarti bakat berarti dari kecil. Emang udah ada suara. Karena memang susah-suka menyanyi aja. Jadi lagu Sunda saya coba. Lagu Pop saya coba. Tapi akhirnya setelah beranjak dewasa memilih lagu rocker. Itu maksudnya kalau biasanya anak bisa nyanyi mungkin turunan. Mungkin ada Kang Andi ada turunan. Betul, betul. Turunan ibu saya penyanyi. Ibu saya penyanyi pop di era, kalau masih muda dulu tahun 60-an. Bapak saya pemusik juga. Jadi itu turunan. Tahu lagu ini nggak? Itu nyokap yang nyanyi? Yang nyanyi yang mempopulerkan ibu saya. Dan yang menciptakan oleh ibu saya dan kakaknya. Oh gitu. Baru tahu loh ternyata. Ini netizen juga baru tahu janyangannya. Hah? Oh iya. Itu lagunya terkenal banget loh. Dan enak banget sih emang. Iya. Orang Sunda pun. Bukan kan? Bukan. Mana tahu kalau lagu Sunda. Aduh terima kasih. Oh iya. Ada Jawanya. Muka aku kayak orang Sunda katanya. Sering main ke Bandung mungkin. Ah iya. Zaman dulu sering ke Bandung. Karena dulu pacar orang Bandung. Dugamnya di mana kalau di Bandung. Ayo. Ke pesta. Tapi gue masih jaman-jaman kesini kan. Beda. Tau pesta. Pesta sama apa dulu? Apa namanya? Fame. Fame. Ternyata. Gue sampai naik-naik meja dulu. Halo. Di Fame lah. Ternyata alumnus di sana deh. Buat mantan gue. Halo. Halo. Saya sering nyanyi juga nih. Saya sering nyanyi di tempat itu juga nih. Mungkin nggak sadar saya lagi nyanyi hati sama mantannya di situ. Gine-gine meja. Gine-gine meja. Gine-gine meja. Tapi itu seru banget sih tempatnya. Festa sama. Fame. Lebih sering ke Fame. Berandung era tahun 90-2000 itu adalah luar biasa. Ininya. Pertunjukan apa. Cafe-cafe malamnya band-bandnya. Karena Jakarta bisa cuma buat hangout malam minggu weekend kesana doang. Iya. Sekarang masih gitu nggak sih? Kayaknya nggak ya? Kayaknya nggak ya sekarang. Termasuk Riff pada awal 99 dulu ya yang dateng nonton kita banyak anak-anak Jakarta. Dari Jakarta begitu. Tapi Artin Lakuin tadi. Nonton Riff. Saya balik lagi. Artin Lakuin ini ya gimana? Buat dugem di Bandung. Buat ketemu mantan. Emang. Ya mantan bener. Tadi ngomong-ngomong manggung ya. Tadi ngomong meja ya. Ngomong manggung katanya nih Kang Angdi ada pernah. Bukan ada pernah ya. Sering apa gimana? Jadi manggung dari jam 10 sampai jam 8 pagi. Eh jam 10 pagi sampai jam 8 pagi ya. Ketemu pagi lagi. Iya jam 10 pagi pergi dari rumah pulangnya jam 8 pagi ke rumah. Saya ngelakuin sekitar. Gila manggung terus itu ya? Iya seharian itu saya sekitar 6 panggung. 6 panggung. 6 panggung di Jakarta, Karawaci, dan Bogor. Itu pengalaman yang tergila ya. Itu kapan tuh? Itu jauh-jauh sebelum pandemi sih. Jauh-jauh sebelum pandemi. Jadi ada satu acara di gedung apa, terus pindah ke PRJ, pindah ke Karawaci, pindah ke satu cafe lagi di Jakarta. Akhirnya berakhir di cafe. Satu cafe di Bogor. Gak susah. Gitu. 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 Kalau moodnya saya lagi. Gak enak kan. Tapi kalau moodnya lagi oke ya. Ayo ke deng. Tapi kalau moodnya lagi ini, jangan deh. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya waktu itu ya. Sehari itu saya bisa merauk 6 panggung. 6 panggung dikali berapa tuh? Sehari udah gaji berapa sepuluh. Istirahat dulu 2 minggu tidur. Gitu. Ampun. Bisa beli mobil ya? Beli apartemen. Beli apartemen. Beli apartemen. Oh iya rumahnya banyak kayaknya nih. Amin. Amin. Kan single katanya. Kita beli rumah yuk. Ayo. Rumah masa depan. Hahaha. Kita cheese lagi dong kamu. Minum kamu. Aduh. Biar santai. Ini podcaster enak. Dia dapat minum enak-enak terus. Ini ada sate enak banget loh ini. Iya. Jadi nanti kita habis dari sini kita nyanyi ya. Lagi. Gak capek kan suaranya. Tapi tunggu deh. 6 kali manggung dalam waktu. Maksudnya itu kan hampir 24 jam dong. Iya. Dari pagi ketemu pagi lagi. Itu gimana suara lo? Gua aja nih ngomong. Misalnya satu hari. Podcast itu udah mulai habis. Ya udah. Ya karena bisa. Karena biasa gitu. Karena terlatih. Dan kalau kita sudah ada di atas panggung. Kita sudah bisa mengolah. Menjaga power vokal yang harus kita keluarkan seperti apa. Tapi kita tetap tampil maksimal gitu. Jadi seorang penyanyi itu bukan hanya berteriak menyanyikan lagu itu tanpa ada teknik-tekniknya. Tapi kita harus menguasai itu. Gitu. Bukan tau ya penyanyian. Kalau buat saya sendiri sih saya selalu mencamkan itu gitu. Jadi bukan hanya teknik kemerduan suara. Tapi mengatur supaya kita tetap stamina. Oke tetap fit, konsisten. Misalnya satu paling manggung kan minimal 10 lagu. Sampai lagu pertama sampai akhir kita harus tetap fit. Seperti apa. Ya itu kita masing-masing penyanyi pasti punya trik-trik tersendiri. Pernah gak sih lo waktu manggung itu ada sember gitu. Gitu. Enggak. Tapi suara abis pernah. Karena terlalu mungkin ya terlalu padat juga terus memang. Tapi itu kondisi itu juga bukan dari kondisinya. Kondisi dari fisik juga yang terlalu kecapean. Akhirnya mungkin ada sedikit kena flu atau kena apa. Jadi itu ya. Jadi tapi enaknya gitu. Kalau udah konser di depan fans-fans ini kalau udah... Udah enjoy ya langsung kecapean. Lupa tinggal. Aduh suara saya abis tinggal. Mereka nyanyi. Oke. Besok-besok kalau gue nonton konser terus dia ngasih gini. Gak mau lo nyanyi. Iya kan? Mau lo ternyata ya. Abis ya suaranya. Habis ya lo? Gak ada lo nyanyi sekarang gitu ya. Ketauan. Terima kasih lo Kak Andi dikasih tau ya. Banyak trik lah yang bisa lihat gue di atas panggung sih. Iya bener-bener. Atau gak lo sambil joget-joget tau-tau apa terus tapi iya. Iya emang. Tapi lo kalau mau lagi manggung gitu ada gak sih lo kejadian yang nyebelin gitu mungkin dari penonton? Atau mungkin apa kejadian yang apa ya buat lo lucu atau nyebelin deh gitu? Ada gak? Itu ada dua pertanyaan ya. Lucu dan nyebelin. Mungkin kalau nyebelin adalah apa ya. Kalau nyebelin mungkin saya pernah salah satu itu manggung di satu cafe. Karena kita kan riff. Jadi kita tidak menerima request lagu yang di luar riff. Pada saat itu saya manggung sama riff gitu. Kalau saya lagi cover lah ya. Lagi sorrow mungkin saya bisa cover lagu orang siapapun ya oke. Orang itu kok minta lagunya Aerosmith pada saat itu. Sementara teman-teman di riff tuh apa. Terbatas itu mau lagu-laguri. Saya gak tau lagu ini. Kita gak pernah ngasih. Waduh. Jadi dia nulis di request nya. Maaf ya. Jadi nulisnya tuh riff band Thai. Katanya gitu. Ben Thai. Kok apa? Thai ini band. Kakak bisa mainin lagu itu. Katanya gitu. Terus ditulis lah Mr. D misalnya di bawahnya. Terus saya baca. Terus request saya baca. Saya baca di. Eh Mr. D yang mana Mr. D. Oh itu. Mr. D di sebelah itu meja itu ya. Ini request nya ini saya bacain. Terus saya samperin. Saya sengkirin. Saya sengkirin ininya. Di meja. Saya naik ke kursi. Saya naik di mejanya. Maaf ya request nya. Setidak saya nyanyikan malam ini. Saya bilang. Karena saya tidak bisa menyikani lagu itu. Terus orang-orang pada ini. Wah ada yang. Gila yuk lu nih. Berani banget. Ya maaf. Saya udah dibilang Thai. Saya bilang saya gak terima. Itu pada era-era kita masih lagi. Lagi-lagi. 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 Jadi gitu. Akhirnya. Setelah itu. Malah bukannya. Kita jadi berantem. Malah setelah itu. Apa. Si sister di itu. Selesai gitu. Di. Selesai itu. Itu sih. Itu orang-orang tadi. Mejanya lu naikin. Mau ketemu. Wah siap berantem nih saya. Saya bilang gitu. Siap berantem. Silat mau dikeluarin. Langsung. Langsung. Sementar. Saya terik. Itu tenaga dasar saya keluarin dulu. Terus akhirnya dia malah. Terus akhirnya dia malah. Malah dia bilang. Di. Gue tulis Thai. Emang lu Thai. Kelakuan lu tuh Thai. Lu gitu. Gue gak. Apa. Lu gitu. Gue gak. Apa. Ngakak. Terima. Lu tuh. Bisa melakukan hal itu gitu. Gue gak nyangka. Malah dia malah ketawa-ketawa gitu. Malah seru sendiri ya. Ya seru sendiri. Ya misalnya. Ya hal-hal itu kan. Kita bisa. Atasi dengan. Banyak. Trick-trick entertain yang itu. Harus dikontrol emosi ya. Kadang-kadang kalau. Banyak sebenarnya kejadian yang nyebelin ya. Pasti ya. Sebenarnya kita harus. Sebagai. Entertain harus. Ya. Nahan emosi. Cara lu. Menghadap. Apa. Mengatasi. Ya mengatasi. Oh dia. Seperti. Apa. Intimate. Seperti itu gitu. Kalau panggung yang. Dengan barikade. Dengan itu. Itu lain lagi gitu. Karena kan beda-beda orang ya. Kalau maksudnya. Penonton itu beda-beda. Apa sih. Gayanya beda-beda ya. Sampai. Dimana. Tempat dimana. Kan pasti orangnya beda-beda. Mungkin kalau tadi tuh. Agak-agak tempat yang di. Hahahaha. Iya dong. Gak coret-coret gitu lah. Iya dong. Gak coret-coret gitu lah. Maksudnya kan. Beda-beda masa. Pasti kan. Iya. Jadi harus bener-bener ini ya. Kang Adi apa. Mengadaptasi gitu ya. Iya. Jadi enggak. Harus. Apa dong Kang Adi. Enggak. Iya. Enggak harus. Meladenin. Menurutin semua. Hal. Apa yang. Mereka mau. Tapi. Kita pun tetep. Berusaha memberikan. Show terbaik untuk mereka. Tetep menghibur mereka. Dengan banyak kritik. Yang kita belok-belokin lah. Kalau kita tidak bisa memenuhi. Keinginan mereka. Ya kita. Cari cara lain yang untuk. Iya. Tapi Kang Adi kalau gue liat orangnya gak emosional ya. Orangnya nice banget gitu. Saya senang. Kalem gitu. Punya banyak teman. Kayaknya orangnya kalem gitu ya. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Kalem gak sih. Kalem gak sih. Cuma tanya teman-teman saya kalem gak sih. Enggak. Kalau buat teman-teman mungkin. Biayaan. Misalnya. Urak-urakan. Tapi maksudnya kalau buat. Orang baru kenal. Atau apa. Orangnya agak diem ya. Kalau gue. Betul. Saya tuh orang yang termasuk. Kalau. Belum kenal banget. Saya tuh susah ngobrol sama mereka. Kalau udah. Akrab. Mereka adalah. Akan menjadi. Saya akan memberlakukan mereka menjadi. Teman terbaik saya. Gitu. Tapi kalau. Belum kenal ya. Emang agak susah sih. Ngobrolnya kalau udah. Udah deket. Baru keluar gilanya gitu. Kadang-kadang kan. Orang ada yang gak bisa menempatkan diri. Gitu kan. Seru di sini. Seru saja. Sama-sama seru. Kalau Kang Ani. Kalau gue lihat nih. Dari di situ. Di sini. Waktu di situ. Udah beda-beda. Interacting kayaknya ya. Kamu main film aja Kang Ani. Udah banyak film saya. Udah? Udah. Filmnya apa aja tuh? Terakhir kemarin syuting film. Ada satu film horror. Yang mungkin akan dirilis. Bulan Januari nanti. Oh. Terus sebelumnya saya. Di. Satu lagi film. Balada si Roy. Itu. Iya. Gue dengar. Balada si Roy. Itu akan dirilis juga. Eh. Berapa bulan kedepan. Terus ada. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wiro Sableng berarti yang kedua. Atau baru lagi. Yang pertama. Oh ini udah. Udah ini kan? Yang kedua belum ada. Wiro Sableng. Ada cahaya kecil. Terus sempat jadi. Di. Gurunya juga. Cinta Laura. Di. Oh Baby. Lu udah tau ya Kang. Kang Andi main film ya? Iya. Kan Andi juga. Ternyata Kang Andi. Rambutnya kayaknya gak gini. Saya termasuk. Baiknya sama Om Tio. Ada berapa film juga. Tiga. Saya dulu. Berarti nih ya sekarang yang dirilis itu ada dua film. Yang dalam dekat ya. Wabada Siroy sama. Perjanjian. Iblis. Kalau gak boleh. Horor itu ya. Horor komedi. Itu harus nonton. Buat para fans Kang Andi harus nonton. Karena itu horornya dikemas dengan komedi gitu. Horornya itu. Itu ceritanya unik banget. Dan kenapa saya mau juga memerankan satu peran yang. Saya gak akan bilang perannya apa. Disitu. Kan kaget kalau ngeliat saya. Disitu. Sebagai apa gitu. Jadi apa ya? Yang horornya apa komedinya sih? Dua-duanya. Bagian horor apa komedinya? Jadi horornya dikemas dalam bentuk komedi. Tapi tetep menegangkan. Tapi bikin ketawa-ketawa juga gitu. Itu lucu. Kalau Kang Andi sendiri. Perannya tuh yang horornya apa komedinya? Saya dikomedinya. Terus banyak juga teater. Saya sering sekali juga. Teater-teater. Drama musikal. Opera. Opera. Teater bersama. Orang-orang senior. Itu ya banyak sekali pengalaman saya. Ber-acting. Ini berjiwa seni. Seniman. Namanya siapa sih? Andi siapa nih? Andi mana? Andi mana? Mungkin sama asli saya. Restu Triandi. Restu Triandi. Restu Triandi. Restu. Ayo. Semua orang pasti akan minta doa saya. Restu. Mohon doa Restu. Mohon doa Restu. Triandi? Triandi ya karena saya enak ketiga. Enak ketiga. Andinya itu adalah? Saya lahir pada saat itu ayah saya sedang bertugas di Makassar. Jadi pulang dikasih nama. Oh Andi. Kasih nama oleh-oleh di Makassar nih. Nama Andi itu bangsawan di Makassar. Kamu kasih anak laki-laki nih kasih nama Andi. Anak zaman dulu banget ya. Gampang bener namanya Andi. Tri apa segala. Gak bilang comot-comot. Triandi. Terus Triandi. Terus Triandi. Terus Triandi dari nama bangsawan dari Makassar gitu katanya. Andi. Jadi ini Andi. Jadi jangan salah. Andi itu bukan dari Ujung Pandang. Tapi dari Bandung. Bandung. Akang Bandung. Makanya halus gitu ya. Enggak nih. Hah? Di atas panggung. Enggak di belakang panggung. Tergantung nih. Belakang panggungnya yang kiri dikit apa yang belok. Kiri dikit halus. Belok agak urak-uraka di depan. Ambrol. Ambiar. Ambiar. Ada satu lagi. Apa? Belok lagi. Sampai besok. Sampai besok. Ya ampun. Tapi kalau manggung gitu nih Kang Andi ya. Kalau gue tahu kan. Kayak artis gitu ya. Itu kan ada Riders-nya ya. Ya. Kalau boleh tahu Riders lo atau apa sih? Riders mungkin ya sama-sama band-band lain. Banyaknya band-band Riders itu ya. Semuanya pasti apir-apir mungkin ada. Tapi mungkin Adel Riff adalah band yang bisa dibilang mengawali atau apa ya. Ya selalu mengawali. Mengawali. Selalu meminta ada alkohol di backstage. Alkoholnya apa tuh? Ada whisky maksudnya. Ini whisky juga ini? Jangan. Ben Ria? Eh Glenn Rona. Glenn Rona. Ini whisky. Iya. Tapi ini bukan Riders-nya Kang Andi. Iya. Ini kita. Riders-nya Tim Simon. Riders-nya Tim Simon. Tapi selama itu whisky saya bisa minum. Oh. Cheers. Kita penyuka whisky kalau gitu. Ya whisky itu harus ada ya. Maksudnya untuk. Tapi brandnya gitu. Bukan buat untuk mabuk. Bukan untuk mabuk. Bukan. Sama buat untuk relax. Buat relax. Relax. Ngobrol. Menenangkan. Bikin happy fun gitu. Naik atas panggung kita. Senang. Gak tegang. Gitu aja. Sebenarnya sih gitu. Bukan buat mabuk-mabukan ya. Orang-orang kadang kalau mau minum. Ya buat mabuk aja. Sebenarnya kan gak juga ya Kang. Enggak. Dengan kita minum. Terus. Santai. Ngobrol. Enak. Sebotol juga mungkin abis. Tapi kalau relax bawaannya juga. Beda kalau emang niat lo memang mabuk. Ya akan mabuk gitu kan. Saya peminum bukan pemabuk gitu. Di rumah juga saya selalu menyimpan. Menyimpan mengkoreksi. Mengkoreksi. Berbagai macam jenis whisky. Kadang kalau lagi relax saya minum. Kalau enggak ya enggak. Sampai sekarang nih masih. Sekarang masih. Senang mengkoreksikan botolnya lucu-lucu ya. Lucu ya. Bukan cantik-cantik ya botolnya. Apalagi minumnya ditemenin yang cantik. Iya. Jadi. Jadi kita bikin abu-abu nih. Abu-abu. Ganjen banget. Nih liat-liat langsung bilang. Ganjen banget nih Hosea. Gak apa-apa. 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 Gampang. Gampang. Gampil. Gampang. Gampang tuh ya. Karena. Saya. Termasuk. Peminum whisky dari tahun berapa ya. Dari tahun berapa. Jadi. Tapi begitu. Saya tahu. Kalau ada whisky gak enak. Atau itu bisa. Dibilang eranya sekarang. Suka banyak yang kawe-kawe. Gitu kan. Ada ya. Saya udah tahu. Langsung dari ini. Jangan diminum. Oh bisa tahu ya. Karena memang saya udah peminum dari kapan. Jadi. Saya sangat. Sangat berhati-hati sekali. Ini apa. Ini enak oke banget. Kalau gak oke marahin tuh. Cepet tuh. Lihat udah mau abis aja. Iya. Tapi enakan ngobrolnya ya Kang. Maksudnya malah enak begini. Tapi pernah gak sih lo. Kayak manggung. Slider tuh kan. Maksudnya. Harus ada whisky gitu gak sih. Tergantung tempat juga dong. Harusnya. Maksudnya tergantung. Ya. Tergantung. Itu gimana. Lo bawa botol sendiri atau gimana. Iya kan. Bawa botol ini. Geteng gitu. Ya kalau kita di acara-acara tertentu yang memang tidak layak untuk mengkonsumsi. Itu ya kita bisa tidak melakukan itu. Gitu. Gitu aja. Tapi di acara hura-hura yang lainnya harus ada. Harus ada. Gimana tangannya? Mungkin ya bukan gini. Oh oke. Kalau anak rocker gimana tangannya? Oh gini. Metal begini. Begitu. Sampai sekarang saya juga gak ngerti. Ini apa ya artinya. Ini begini atau begini. Sebegini. Atau. Iya loh. Gini. Gini. Jadi gak ada masalah ya. Lo bawa lah ya dari rumah ya. Atau mungkin bawa tumbler sendiri tapi isinya whisky ya kan. Iya pas lagi lo ngomong. Pas acara aja. Tetep aja. Wah. Bawa naga. Waduh. Gue denger-denger nih ya Kang Andi. Kan mau lagi rilis lagu bareng Iwake ya? Iya. Betul. Baru. Belum sebulan ya. Belum sebulan mungkin. Usia lagu itu dirilis. Saya kerjasama. Saya diajak Iwa sebenernya. Iwa yang pertama mengajak. Dik. Gue punya lagu nih. Begini-gini. Gue pengen kolaborasi sama lo nih. Gini-gini. Maksudnya gimana? Lu suruh gue nge-rap. Bisa. Ya kagak lah. Oh brother. Dia tuh udah brother banget saya dari tahun 90-an. Iwa tuh ada teman baik saya dari tahun 90-an. Dia tuh sangat teman yang menyenangkan buat saya. Dalam bertukar pikiran tentang musik. Tentang banyak hal dengan dia yang menyenangkan. Jadi begitu Iwa ngajak. Langsung saya. Wah boleh pak dengerin lagunya. Lu udah bikin nih. Musik dasarnya sama. Dia cuma ada bagian. Yang memang saya kosongin. Kata Iwa tuh. Yang minta diisi oleh penyanyi. Dan gue mulai. Masuk situ. Disitu kata. Aku dateng gimana. Pada saat itu era pandemi ya. Kita mau studio di rekaman. Rekaman di studio pun masih mikir-mikir. Akhirnya kita kerja di rumahnya Iwa. Iwa. Saya dateng ke rumah Iwa. Iwa nyodori ini. Liriknya seperti ini. Dia nge-reflex. Terus saya harus mengisi beberapa part. Dengan alunan suara saya. Akhirnya. Tapi kemudian. Gila. Ini lagu enak banget. Pas denger langsung. Aku tuh langsung. Ini apa lagu rap? Iya. Lagu on my own judulnya ya. Dengan gayanya Iwa yang nge-rap gitu. Dia nge-rap dengan bahasa Indonesia. Tapi setelah gue tulis. Kok kan nulisnya dalam bahasa Inggris gitu. Keluarnya liriknya tuh. Wah. Gue dapet liriknya ini ini. Terus melodi. Melodi nyanyiannya seperti ini. Brother. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Wala-wala. Tapi. Tapi. Tulisnya bahasa Inggris ya. Gak tau kalau di bahasa Indonesia ini. Kayaknya jadi gak enak. Oh. Itu keren. Keren. Lu nyanyi bahasa Inggrisnya. Ya gue bahasa Indonesia. Lu simpah bahasa Inggris. Jadi. Terus ya terjadilah lagu itu. Yang judulnya on my own. Lu coba nyanyiin bagian part gitu. When I'm falling on the ground. Gitu. I know you'll be around. Gitu. Life is a chemistry. Life is alive and breath. How you started is how you ended. Gitu. 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 Gitu bagian aku. Iwanya langsung. Ini masih suara dalam nanti kalau udah keluar ya. Ya kan. Gitu. Gitu. Bagian iwanya ke tp tp tetap ada tp. Tentu. 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 K praised. Ya mungkin. Tentu, Tentu. Tentu. Tentu wait. apa-apa yang lain Remy my friend kode-kode ya Remy my friend kalau tahu sih kalau gue suka di rap thirst lagiц gandang expect birang di hiena-hienan netizen tapi lo ada enggak sih keinginan untuk ke tu Rita hato pengen ini pakai collab sama mungkin Dambaan lo siapa gitu penyanyi yang lo pengen gue pengen nyanyi sama dia sebenernya, ada gak sih lo kepinginan gitu, kayak Iwa kan pengen sama lo, lo ada gak sih? Siapa? Coba tau ada yang denger gitu kan terus sampein Jaman dulu sih, eh jaman dulu, jaman dulu pengen sama Sofila cuba Sekarang? Cuma dia udah keduluan nyanyi lagunya dewa, jadi aku enggak, jangan lah Udah keduluan nyanyi lagunya dewa, semuanya nambah itu kan dia nyanyi Jangan, harusnya nyanyi lagu riff dulu sama saya, ceritanya itu Bisa gue bilangin sama Sofie? Bilangin ya? Kenal juga enggak Kenal mantan lagi-nya gue teman deket gue Kenal banget sama Sofie juga temen baik Oh, gue kenalnya temen main sama Michael sama Ginny yang sekarang Tapi udah gak mau ya, kira-kira nyanyi lagu dewa Udah nyanyi lagu dewa dia Nanti kalo ngomong rap, berani eh Gak tau Kalo aku kolaborasi dengan penyanyi perempuan itu maksudnya dalam konser sudah sering sekali ya Sering sekali ya, dengan Andin, Raisa, Santi, Chris Dayanti, penyanyi-penyanyi luar biasa itu saya dalam konser atau acara TV udah sering sekali melakukan itu Jadi sampai hari ini kalo untuk berkolaborasi dalam recording Mungkin saya lebih cenderung lebih mengajak musisi muda ya Siapa tuh yang muda? Siapa tuh yang muda? Siapa sih yang muda sekarang? Dung ya Ini siapa sih? Antuan yang muda Dan mantau anak muda sekarang siapa ya Oh BCL woke Yang muda-muda sekarang Siapa? iya Wiodra Oh, yang malah kalo tau Siapa? Yang apa yang lagunya enak tuh di yang N Node Bukan públicis nih yang sempet ke Amerika juga. Pak might mungkin sudah usia saya sudah tidak kita bikin kontrak siapapun saya sama atin akan bergabung kontrak nyanyi aku lagi belajar nyanyi nih soalnya bokap sebenarnya penyanyi juga dia lebih ke seniman juga sih main gitar main harmonika nyanyi juga cuma penyanyi gagal bokap terus jadi siapa jadi maunya sama Niki eh maksudnya enggak 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 juga sih kolaborasi mungkin siapa ya siapa ya ini enggak enggak main tiktok ngamain apa-apa jadi saya terlalu suka orang yang old school gitu ya old school selalu analog orangnya tidak digital tidak terlalu digital sampai aku apa-apa ini YouTube aja channel YouTube aja yang bikinin anak saya kamu terlalu slow-slow orang lain punya channel YouTube selalu slow aja nggak punya sini aku bikinin tuh anakku masih SD dia yang bikin ini saya punya channel YouTube sekarang tapi belum sehebat arti channel channel YouTube saya juga masih ngerangkak sih ya kapan-kapan ini dong ke YouTube-nya akan ya nyanyi kalau di YouTube aku juga diajak ini minta diajak karena mau mau itu karena di YouTube aku isinya musik sebuah jadi aku di belakang aja kan jadi tim Hore oke Biasa jadi tim Hore aja kok grupis ya kan Iya sopiala Coba aja yang awalnya bukan dari penyanyi bisa nyanyi kan ya Masa Atin nggak bisa Oh hidup Atin kalau gagal dulu sama Sopiala Coba saya mau apa kolaborasi ya ah mati 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 ini karena whisky kayaknya habis kelar whisky siapa ya hati ini oh gak gua ngerti jangan gitu dong Kak emang makan satenya nih mumbung ini enak nih satenya enak satenya lembut selembut sutra kan akan sekarang bikin apa YouTube YouTube kalau nyanyi masih lah ya nah ini yang sekarang akan lagi mau jalanin apa YouTube apa sih YouTube juga masih sekitar tentang musik musiknya saya baru berfilis lagu Solo Oh bukan nama Reef ya bukan kalau YouTube saya Andi Reef kalau Reef punya channel YouTube sendiri Andi Reef tapi itu tuh belum banyak isinya saya baru hanya mau diisi dengan musik aja kemarin baru rilis satu lagu single solo saya yang berjudul You and Me ada di YouTube channelnya Andi Reef official terus dalam waktu dekat akan rilis sebenarnya senjatanya udah banyak pelurunya tuh udah banyak banget lagu-lagunya tuh gitu lagu-lagu busunya nih ya jadi tinggal dirilis-rilis aja gitu lagu-lagu solo saya dan lagu Solo saya itu memang saya bikin sangat berbeda sekali dengan musiknya rilis gitu aja jadi orang kalau dengerin Andi Reef solo jangan berharap kamu mendengarkan rilis gitu seperti Andi Reef Adi di rilis gitu saya ingin kenapa begitu lo nggak nggak takut akan maksudnya kan orang lo kalau bisa dibilang besar di rilis ya terus akhirnya lo orang berharap musiknya tuh seperti Reef akhirnya ya kalau mengharapkan itu ya orang akan mendengarkan hal yang sama dengan Reef gitu jadi kalau Andi Reef solo ya ini sih kayak Reef aja gitu kayak orang akan seperti itu tapi ini kayak out of the box lo pengen sesuatu yang betul out of the box harus melenseng banget dari musiknya this is real me Andi Reef gitu ya gitu dan kenapa nggak tahu mungkin lagu-lagu saya ke depan Solo itu semuanya akan berlirik bahasa Inggris mengingatkan pada mantan atau gimana? Bukan karena saya menjaga komunikasi saya sama anak saya sayang di sana tetap bahasa Inggrisnya baik gitu aja oh oke iya 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 tapi emang enak nyanyi pakai bahasa Inggris ya kalau lo sendiri ya? ya tetap ya tetap ya tergantung tergantung dari melodi notasi lagunya kalau itu memang cocok di nyanyikan dengan lirik bahasa Inggris mungkin saya akan melakukan itu tapi selama ini saya membuat lagu semuanya cocok dinyanyikan dengan lirik bahasa Inggris gitu kalau pas dipakai bahasa Indonesia eh kok lucu ya kok nggak ini gitu ya mau laku mau nggak ya terserah pokoknya saya udah ideali saya sudah keluar disitu gitu ya semoga laku ya kek cheers amin amin yes tapi lagunya masih rock dong? rock and lebih ke sweet-sweet rock oh bisa-bisa spill nggak lagunya kayak gimana? kayak yang mana ya? oh yang itu yang mau rilis nih ya when the water's blue and the sky is blue ini lagu pujian buat perempuan cantik oh i look at you nothing as beautiful as you gitu the loud around the stairs nothing can compare you make me love you with the way you do gitu it's always you yeah it's you always you wah agak-agak lebih jessy gitu ya iya lebih blues iya blues jessy iya betul kok pinter sih atin itu memang basicnya blues tapi saya kemas dengan musiknya pop gitu jadi orang lebih tidak terlalu sulit mendengarkannya gitu iya iya jadi disitu mungkin di solo-solo ini semuanya saya memainkan instrumen semua saya memainkan piano, saya memainkan gitar terus baginya gimana? hahaha ya kalau hahaha udah 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 kalau live nyawa orang dong lu main piano, main gitar, saya nyanyi tapi lu berarti hebat juga ya maksudnya lu bisa ngerti chordsnya ini ini gitu ya ya pada dasarnya meskipun kita tidak menguasai secara ee hebat satu alat musik seorang penyanyi harus bisa memainkan alat musik jangan hanya sekedar bisa menyanyi gitu ya mungkin hanya gitar atau piano ya basic adalah itu piano dan gitar kita harus bisa dasarnya gitu kalau untuk membuat lagu dari situ gitu kalau main drum saya nggak bisa main drum gitu gampang sih ya drum? pakai ember hahaha gampang hahaha tapi kan Adi sendiri bisa main apa biasanya? hanya piano dan gitar main cewek nggak lah ya? main cewek nggak lah ya? main cewek enggak itu lebih duluan daripada main gitar dan piano hahaha hahaha alumni alumni oh jadi main gitar sama main piano ya? harus bisa gitu belajar apa gimana dulu? les gitu? iya saya di sekolah dulu di Bandung di sekolah sini sekolahnya udah nggak ada sekarang Yayasan Musik Bandung saya sekolah gitar disitu kalau piano otodidak sih saya pernah ada piano di rumah jadi main oh cuma memindahkan tangan dari gitar ke piano gitu aja tapi Adi nggak mau jadi mentor atau apa gitu nggak? sudah pernah berapa kali jadi apa di salah satu sekolah musik mereka mereka ada program how to be a rock singer katanya dan saya datang disitu untuk membimbing mereka yang ingin menyanyikan apa menyanyi dengan style rock tuh seperti apa saya hanya sharing itu aja pengalaman saya dengan mereka itu aja apa tuh kalau penyanyi rock atau apa? karena kalau penyanyi rock itu kan lu harus bener-bener yang ya jaman eranya Indonesian Idol dulu itu jaman eranya Judika, Delon itu saya adalah salah satu apa juri juri bukan juri jadi mereka pada ada kayak workshop untuk karena mereka ada satu hari harus menyanyikan lagu-lagu rock pada satu workshop yang melatih mereka adalah saya gitu itu apa? jadi memberikan pengalaman saya dengan perform menyanyi rock tuh seperti ini powernya seperti ini gitu terus cara kapan kalian harus berteriak kapan tidak gitu gitu dulu saya eranya ya betul ya saya ingat banget Judika, Delon siapa lagi itu yang jadi ini saya gitu dulu saya jadi mentor untuk itu kapan waktu mau teriak emang harus gimana sih? kan kalau itu gak boleh ada tekniknya gak harus dari ini abis harus ada dari perut dari sini ya perut ya dari ini apa tengkorokan dari kapan memainkan falsetto kalau nyanyi gak usah keluar lidahnya kalau nyanyi gak usah keluar lidahnya jadi keluar kayak kadal teknik menyanyi atau apa ya gak gak lidahnya tuh harus dibawah betul jadi neken apa itu jadi kapan kita harus mencapai range tinggi tanpa mengeluarkan power yang capek gitu ada yang harus kita belokin dengan tiba-tiba suara apa normal keluar tiba-tiba jadi ditutup dengan falsetto dengan apa jadi ada teknik-teknik seperti itu yang harus kita kuasai ngerti gak falsetto ngerti dong ngerti dong kayak gitu bener udah falsetto sekarang gara-gara ini atau falsetto satenya sampe dikacangin coba kalau Kang Ani sendiri apa berapa oktav kalau kan torenya agak tinggi juga saya gak tahu ya apa orang bertanya dengan berapa oktav sih kemampuan bernyanyi kamu saya tidak pernah memikirkan itu saya hanya bercanyi dan bernyanyi tapi yang pasti kalau ditanya range vokal saya ada di kunci mana range vokal saya ada di kunci G jadi di kunci G jadi mungkin saya lebih jadi menulis lagu lebih banyak menggunakan kunci G agak tinggi juga tuh ya berarti ya kadang iya dulu saya pernah jadi bintang namunya Peter Pan oh oke cuman Peter Pan suruh nyanyi lagunya ketinggian lo ya suaranya enggak suruh nyanyi Peter iya terus gini aduh ini kok rendah banget ya saya gak nyampe rendahnya karena waktu soalnya gitu oke ternyata memang range vokalnya ya Ariel tuh ya disitu dia keren dengan range-nya disitu dan dia bisa membuat lagu-lagu bagus dengan range-nya itu jadi pesan untuk penyanyi itu itu range vokal kalian dimana bangunlah dari situ gitu jangan mencoba untuk jangan dibaksain ya yang dibaksain ya jadi itu pasti oh memang Peter Pan ya harus Ariel yang nyanyi bukan saya gitu begitu Ariel akan nyanyi lagu Riff dia akan gelagapan juga gitu karena dia bukan Andy Riff gitu dia adalah Ariel gitu ya itu jadi masing-masing orang yang punya apa ya kemampuan yang berbeda kebatas kemampuan dari suaranya ya ya kayak waktu Ariel sama Judika kan juga dia gak nyampe waktu itu ada ya gak akan kasihan banget Judika dimana Judika udah nyampe Medan Ariel masih ke Lampung di Lampung nih oh Judika udah ngebut ke Medan dulu Ariel bentar dulu Judika aku masih baru menyampe Lampung nih kayak gitu karena kan ciri khas orang masing-masing ya maksudnya keterbatasan suara orang kan beda-beda iya 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 Ariel pintar membuat suara dia yang di range itu dengan lagu-lagunya seperti itu dan itu cocok banget buat dia kalau Kang Andi gak cocok saya gak cocok kalau Ariel juga nyanyi lagu saya gak cocok jangan bilang bukan berarti ah lo payah gitu enggak bukan mereka punya ini sendiri sendiri masing-masing gitu bener seperti itu ya kayak Rosario eh Rosario gitu hahaha Rosario siapa sih dia monatal gitu dia monatal siapa sih Rosario kita tau dia minum lagi kayak lah gue ya kita minum lagi ya pada gue ngomongnya ngacok eh abis eh bentar oh bukan ya abis ya abis apa lagi-lagi dong aduh lagi aduh kacau nih waduh waduh ya udah gak usah dibahas eh kayak lagu dangdut terus lo dipaksain lagu yes gitu kan gak bisa kan sebenernya nyanyi dangdut tuh susah banget cengkok-cengkoknya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya hanya mereka yang profesional di bidangnya yang bisa gitu-gitu aja oke jadi kayak kayak begitu ya gimana sih aduh gue malu gue malu tadi ngomongin sorry udah gitu mau natal lagi aduh jadi thank you banget kak Andi buat hari ini kasihatin sudah mengundang saya ke tempat yang indah ini dengan AC nya yang dingin luar biasa ini udah gue matiin nih gada-gada kak Andi gue sampe keringetan nih sekarang nih udah kita minum ini kita tinggal sederhana aduh thank you kak Andi semoga makin sukses amin sama-sama terus eh apa namanya wiskinya pakai banyak wiskinya pakai banyak ini ngaco banget ya sukses buat kak Andi juga setelah diberi kesehatan amin ya kan amin karena seumur sama suami gue kamu juga seumur sama yang di rumah saya tapi kak Andi lu orangnya seru banget ya baik hati aduh gue seneng banget ya maksudnya dulu gue juga penyukaan di Riff Riff lah ya dulu sekarang 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 masih udah gitu orangnya ambel banget lagi waktu ketemu waktu yang okrum itu gue agak malu gitu sih takut pas dia langsung nyamperin gue yang eh ini mah fans apa fansnya Atin lah gue kebalik gue tau gitu gini gini wah ini ini gitu gitu pas apa 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 gak kadang-kadang kan orang mungkin karena muka gue juta saya kadang-kadang orang males sama gue tapi kak Andi langsung wah mau ngejumpah deh thank you ya kak Andi buat harinya kebawah mimpi kebawah mimpi iya mau ketemu kak Andi makanya mau sampe robek-robek ininya aja robek ini gak usah robek buka dikit thank you ya kak Andi sama-sama Atin makasih sukses selalu buat kak Andi youtube-nya semoga makin sukses juga dijalani sama anaknya weh hebat banget ya iya aku mau jadi bintang tamu ya kan balik ngarep thank you for today buat para netizen juga untuk kak Andi thank you ya bye-bye kita lanjut mau karaoke mau nyanyi lagi ya mau nyanyi apa kita makan nyanyi dulu abis itu makan bye-bye welcome back to cheating day bareng Atin Simon hari ini bertepatan eh tepat tanggal 25 Desember sebelumnya mengucapkan selamat hari Natal buat yang merayakan ya sebentar lagi tahun baru jadi untuk cheating day hari ini itu sepertinya beda dari yang lain jadi pengen karaokean gitu ada kita tempat pilih di daerah Senopati namanya Bon kita mau karaoke disitu dengan bintang tamu bintang tamunya adalah penyanyi kemarin Elo sekarang Andi Rif mau nyanyi bareng sama ngobrol-ngobrol bareng beliau kebetulan aku ngefans banget loh sama Andi Rif jadi sekarang kita jalan menuju Senopati tempat karaoke bersama Andi Rif bersama Andi Rif terima kasih terima kasih